Hai sahabat jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik di video kali ini saya akan bertujur real cara mengisi ubat kulkas atau yang sering disebut rayon atau R134 ada pun cara mengisi ini cukup mudah namun sebelumnya saya akan memperlihatkan kulkasnya ada pentingnya seperti ini yang mana saya sudah cabut celokannya nah di sini tidak ada es batunya lagi atau bulir-bulir es memang kulkasnya sudah agak tua nah kebetulan saya sedang berada di tempat konsumen saya atau pelanggan saya bagaimana cara mengisi ubat kulkas ini cukup mudah nah yang paling penting kita sediakan alat-alatnya seperti ini untuk menambah ubat kulkas nah kita cek dulu ada di berapa PSI jika kulkas ini rayonnya masih banyak dia di kisitaran 60-70 PSI dalam keadaan mati nah kita cek disini ada pentingnya kita buka pentingnya kita buka seperti ini mudah yang awam pun tahu cara menambah ubat kulkas nah lalu kita masukkan selang kuning seperti ini perlihatkan nah lihat artinya ubatnya kurang tidak sampai di angka 60-70 PSI dalam keadaan mati perhatikan nah kita akan hidupkan kulkas ini kita lihat dalam keadaan hidup ada di berapa PSI karena ini harus minimal dia 15 PSI nah kita hidupkan perhatikan saya hidupkan saya colokkan lihat kita lihat ada di berapa PSI supaya kita kita tambah ubatnya nah sedikit isinya nah inilah penyebabnya kulkas ini kurang dingin sementara disini dindingnya tidak panas akibat ubatnya kurang atau rayonnya atau pendinginnya nah kita tunggu sampai benar-benar berhenti jarum monipolit ini ada di berapa PSI nah setelah kulkas kurang lebih hidup sekitar 15 menit jarum monipolit sudah menunjukkan minus nah minus sekitar 5 PSI nah oleh sebab itulah kulkas ini tidak dingin tapi tidak ada es batunya perhatikan tidak ada bulir-bulir es ini hanya air saja nah coba tolong diperlihatkan ke dalam nah kita akan menambah preon kulkas ini yang mana banyak teknisi yang tidak tahu cara menambah preon kulkas ini mereka hanya mengatakan preonnya habis nah kita tambah disini yang kita butuhkan R134 ubatnya nah kita buat di selang merah seperti ini nah ini tadi saya katakan harus di minimal di 15 PSI ini minus 5 PSI sehingga kulkas kurang dingin nah lalu kita buka preonnya atau ubatnya nah sebelum kita melakukan penambahan ubat kulkas ini kita buang dulu udara yang terjebak di monipolit ini seperti ini ini perhatikan nah kemudian kita tambah perhatikan saya akan bikin di 15 PSI nah lihat mesin kulkas sudah mulai sirkulasi dan dinding sudah mulai panas kita nanti akan cek ke dalam apa bedanya jika preon kulkas ini kita isi 15 PSI nah setelah obat kulkas atau preon kulkas kita isi sekitar 20 PSI dan tidak turun lagi kita pegang ini dinding kulkas ini sudah terasa panas nah sudah terasa panas kita lihat ke dalam apakah sudah ada bulir-bulir es kita lihat nah perhatikan sahabat nah ini nah ini 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 tangan saya sudah lengket artinya preon kulkas sudah cukup di 50 di 50 di 15 PSI nah tangan saya sudah lengket sudah ada es batunya atau bulir-bulir esnya nah kita lihat lagi ke belakang untuk kita cek apakah benar seperti ucapan saya tadi jika dalam keadaan mati kulkas ini harus di 60 PSI sampai di 70 nah disini saya tidak kita menggunakan alat las untuk menambah ubat kulkas atau preon kulkas mudah tanpa alat las yang awam pun bisa banyak yang tidak tahu cara menambah ubat kulkas ini tanpa alat las nah setelah pas 15 PSI kita matikan perhatikan maka jarum monipolip akan naik nah kulkas mati karena colokan yang sudah saya cabut perhatikan jarum monipolip akan naik terus nanti sampai di kisaran 60-70 PSI nah lihat tekanan preon atau tekanan ubat kulkas pada saat kulkas mati tidak dicolok seperti ucapan saya tadi di tekanan 60-70 PSI lihat sudah 60 PSI dalam keadaan mati nah artinya pekerjaan kita berhasil untuk mengisi ubat kulkas ini tanpa alat las yang awam pun bisa dan banyak teknisi yang tidak tahu cara ini nah setelah seperti ini kita pastikan di tekanan 60 PSI nah selang kuning kita cabut kita cabut ini perhatikan lalu kita tutup dengan tutup pentilnya tadi perhatikan disini ada karetnya yang hitam itu nah kita tutup jangan ada kebocoran lagi nah kulkas sudah siap ubatnya sudah kita tambah nah demikian semoga bermanfaat terima kasih anda telah menyaksikan video saya ini sampai jumpa pada video-video saya berikutnya di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain jangan lupa kritik saran atau komentar silahkan tulis di kolom komentar dan salam kreatif terima kasih terima kasih